Jajaran Satpol PPK Bupaten Belitung mengamankan 4 unit mesin milik penambang timah ilegal jenis suntik pada Rabu, 26 Juli 2023. Para penambang itu diamankan akibat beroperasi di Bahu Jalan Kaika Bujok, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan. Bahkan ketika petugas datang, para penambang sedang beraktifitas sehingga diminta berhenti dan digiring ke kantor Satpol PP. Kami menerima laporan dari Kadus dan membentuk tim. Kenyataan di lapangan. Memang penambang ilegal ini sudah merusak bahu jalan, ujar Kasatpol PPK Bupaten Belitung Hendri Susanto kepada posbelitung.co. Ia menambahkan setelah diamankan, para pemilik mesin diminta menandatangani surat pertanyaan agar tidak beroperasi di lokasi tersebut. Menurutnya aktivitas para penambang diduga melanggar dua aturan yaitu Perdan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Ruang dan Perdan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan aturan itu, para penambang diberikan sanksi administratif dan untuk sementara mesin mereka diamankan. Kami tegaskan dengan diberikannya sanksi administratif ini, mereka tidak lagi menambang di lokasi itu. Serta tidak merusak sarana publik, katanya. Terima kasih telah menonton!